Hai kids, kali ini Great Kids akan membahas mengenai salah satu aktor Korea yang belum lama ini keluar wajib militer. Ia langsung syuting drama Korea terbaru lho. Lee Min-Hoo, siapa yang tahu dengan sosoknya? Lee Min-Hoo adalah aktor yang bernaung di manajemen MYM Entertainment. Semenjak tahun 2009, karirnya terus saja meningkat. Sehingga ia sempat disebut sebagai aktor yang paling tenar dan mendapatkan bayaran paling mahal lho. Saking terkenalnya, ia sampai dipegang oleh dua agensi terkenal dari luar Korea lho. Di Jepang, ia berada di agensi IMX Inc. Dan di Tiongkok, berada di agensi Hawaii Brothers. Keren ya kids? Seperti apa sih sosoknya? Yuk kita simak beberapa fakta tentangnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Suka bermain games Lee Min-Hoo pernah menyampaikan, mungkin kalau ia gak menjadi aktor, sekarang ia sudah menjadi gamer profesional atau bekerja di perusahaan games. Hal ini karena ia sangat suka dengan dunia game. Bahkan, walaupun sudah menjadi aktor terkenal dan sibuk, ia masih punya waktu untuk bermain game di komputer atau handphonenya. Sangat suka dengan alam Lee Min-Hoo ini merupakan salah satu aktor yang suka dengan alam lho. Ia mengatakan ingin sekali mengunjungi Islandia dan melihat keindahan Aurora Borelis. Semenjak ia tinggal di sebuah kota dan sudah mengunjungi banyak kota besar, ia ingin sekali pergi ke negara yang menunjukkan keindahan alamnya. Anak Bungsu dari Dua Bersaudara Lee Min-Hoo yang lahir di Hangyul 22 Juni 1987 ini adalah anak Bungsu dari Dua Bersaudara. Ia mempunyai seorang kakak perempuan bernama Lee Yong-Jung, yang ternyata adalah CEO dari MYM Entertainment. Agensi tempatnya berada sekarang lho. Cita-cita sebenarnya adalah pemain sepak bola profesional. Kids, sebelum menjadi aktor terkenal seperti sekarang, Lee Min-Hoo sempat ingin menjadi pemain bola lho. Namun hal ini gak bisa terhujud, karena ia sempat mengalami kecelakaan hingga patah tulang. Saat itu ia masih sangat muda dan harus menjalani operasi penanaman silver plate pada kakinya. Sejak saat itu, ia menjadi orang yang sangat memperhatikan keselamatan saat berkendara. Kamu juga ya kids, harus selalu menjaga keselamatan saat berkendara. Supaya sampai tempat tujuan dengan keadaan baik. Gak bisa berenang Kids, kamu pasti melihat Lee Min-Hoo adalah aktor yang tinggi, yang proporsional. Kebanyakan yang memiliki tubuh tinggi sangat suka berenang. Tapi berbeda dengannya. Ia mengaku dalam sebuah wawancara, kalau sebenarnya ia gak bisa berenang lho. Nah kids, itu dia beberapa fakta menarik tentang Lee Min-Hoo. Siapa yang mau jadi aktor terkenal sepertinya? Atau kamu tahu fakta lain yang Gret Kids belum sampaikan? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Bye! 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 sub indo by broth3rmax